Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikas Tuhan, selamat malam berkah dalem. Selamat malam berkah dalem, Romo. Pada hari ini kita memperingati Santo Yusafat, seorang uskup dan martir. Beliau ingin gereja itu sungguh-sungguh bisa mengalami kesatuan, kebersamaan. Pada waktu itu ada suasana yang memecah belah gereja. Dan beliau wafat sebagai seorang uskup, sebagai seorang martir, demi membela iman katolik. Maka kita syukuri bahwa iman yang kita hayati sampai sekarang ini, oleh para pendahulu, oleh santo, santa, martir, diperjuangkan benar-benar, agar bisa kita hidupi. Cara khusus ujuk juga dimohon untuk mendoakan Romo-Romualdus Mariono Serikat Yesus yang dipanggil Tuhan dan dibagi di Rumah Sakit Elisabeth Semarang pada jam 10.05. Dan telah dimakamkan di Kiri Sonta tadi sekitar jam 3 sore. Beliau meninggal diduga karena COVID-19 setelah beberapa hari sebelumnya sakit. Romo Mariono lahir di Wonosobo pada tanggal 7 Februari 1959 dan ditapiskan imam di Yogyakarta pada tanggal 30 Juli 1997. Karya terakhir beliau adalah menjadi pastor paroki di gereja Santo Yusuf Gedangan. Maka mari bersama-sama juga terutama bersama seluruh umat paroki gedangan malam hari ini kita ekaristi, kita persembahkan untuk beliau juga untuk ujuk-ujuk yang lain yang sudah saya sampaikan. Marilah berdoa Alah Bapak yang mahu kuasa Santo Yusafat yang dipenuhi dengan rohmu menyerahkan nyawanya bagi domba-dombamu Semoga berkat doa dan pengantaraannya kami juga dikuatkan oleh roh yang sama agar kami tidak takut menjadi saksi iman bagi saudara-saudari kami dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan kami yang bersama dengan diku dalam bersatuan roh kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Saudara-saudari yang dikas Tuhan Sekali lagi ujub khusus perayaan karisti pada kesempatan ini kita berdoa untuk Romualdus Mariono yang tadi dipanggil Tuhan Paroki Santo Yusuf gedangan tidak bisa menyelenggarakan sendiri karena tidak memungkinkan di sana dilaksanakan perayaan karisti juga tidak memungkinkan Romo-Romo di sana bisa memimpin perayaan karisti maka pada kesempatan ini dari Paroki Gedangan diwakili oleh Romo Bowo yang menjadi komunitas gedangan tetapi tinggal di Paroki Administratif Banjar Dowo Pertama-tama saya selaku pribadi dan juga fikir ke fikiran Semarang turut berbila sungkawa dan berdoa untuk Romo-Romo Aldus Mariono turut berduka kepada para anggota serikat Yesus juga kepada seluruh umat khususnya umat Santo Yusuf Gedangan yang ditinggal pergi Sang Gembala yang sangat mereka cintai juga sangat mencintai umat di Paroki tidak menduga bahwa Romo Mariono dipanggil Tuhan memang begitu cepat hampir tidak ada yang mendengar kabar-kabar hari-hari sebelum ini para Romo dari kefikiran Semarang ketika mendengar kabar tentang dipanggilnya Romo Mariono pun juga mereka kaget tidak percaya saya yakin Anda yang mengenal dan juga secara khusus umat Paroki Gedangan pasti juga kaget dengan keberkian Romo Mariono ini tanggal 10 November beliau masih menjawab WA saya terkait dengan surat pastoral dan dari peristiwa ini secara iman ya saya hanya bisa mengatakan bahwa jalan Tuhan tidak bisa diduga namun kita tetap percaya bahwa kehendaknya adalah untuk keselamatan kita kita bersama-sama berdoa untuk kedamaian untuk kebahagiaan abadi Romo Mariono Serikat Yesus dan sekaligus juga untuk keteguhan keluarga dan saudara-saudaranya melalui perayaan Ekaristi online pada kesempatan ini tadi saya mendapat WA dari Romo Beni Provinsial Serikat Yesus beliau memberikan WA Romo Mariono bulan Mei yang lalu kepada saya tadi siang di dalam WA itu Romo Mariono mengatakan begini bahwa beliau itu baru saja memberikan layanan minyak suci kepada salah seorang umat di sebuah rumah sakit beliau diberitahu bahwa yang sakit itu berada di ruang isolasi sehingga untuk memberikan sakramen perminyakan pun harus dengan memakai APD lengkap upacara sebenarnya berlangsung lima menit di dalam upacara itu tetapi untuk persiapan dan untuk hal-hal sesudahnya dimana dia harus mandi dia harus keramas harus ganti baju akhirnya bisa dihitung menjadi kurang lebih satu jam jadi dia mengatakan begitu repot tapi saat dia mengatakan begitu sang perawat yang berada di rumah sakit itu dia mengatakan ya Roma hanya segitu pendeknya saya tiap hari harus 4 jam memakai APD yang tidak enak ini tetapi itu harus saya pakai demi keselamatan bersama jadi dari pengalaman ini sekali lagi ketika Roma Mariano mengatakan betapa repotnya lalu dia berpesan seperti ini jagalah kesehatan kalian harus menahan diri untuk kumpul-kumpul untuk berdesak-desakan kalau sakit banyak orang yang repot banyak orang harus menempuh risiko ketularan saudara-saudari yang terkasih dari cerita orang-orang di parogi termasuk cerita para imam yang tadi menyampaikan kepada saya memang Roma Mariano sangat peduli kepada mereka-mereka yang sakit kepada mereka-mereka yang perlu ditolong sekalipun beresiko dia tetap mau melayani sekalipun COVID itu membahayakan dia tetap mau melayani beberapa kali pelayanan kepada orang sakit baik di rumah sakit beberapa kali pelayanan untuk kematian pernah dikatakan diantara para imam beliau mengatakan bahwa kita para imam harus memberikan optimisme memberikan pengharapan kepada umat di dalam situasi yang berat ini dan saya yakin optimisme dan pengharapan beliau tidak pernah padam sekalipun kini beliau sudah menghadap Tuhan beliau mengajak kita menghargai kesehatan dan kehidupan walaupun beliau sendiri harus merelakan kesehatan dan kehidupannya itu direnggut demi keselamatan orang lain kurang lebih semangat santuyus yang kita peringati pada kesempatan ini juga memiliki semangat itu dia harus mati sebagai martir agar gereja tetap bersatu gereja tetap hidup gereja menghargai iman gereja mensyukuri persekutuan gereja tetap percaya kepada Tuhan maka saudara-saudari yang terkasih mari kita syukuri kehidupan kita kita syukuri iman kita kita syukuri kesehatan kita Tuhan memberikan semuanya supaya kita bisa membangun hidup untuk kehidupan yang baik kita tetap saling menjaga diri kesehatan kita di tengah situasi yang seperti ini semoga dari situlah kita juga bisa membantu orang lain juga bisa sehat dan bahagia kita bawa dalam doa kita mereka-mereka yang telah dipanggil Tuhan secara khusus Romo Romualdus Mariono semoga damai Tuhan ada dalam diri mereka semua yang Tuhan banggil mari kita hening sejenak marilah berdoa ala bapak sumber kerukunan berkat perjamuan surgawi ini kami angko anugrei roh keberanian dan damai semoga dengan mengikuti teladan santu yusafat kami rela mengorbankan hidup kami dan kami kau bimbing menuju keselamatan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami amin saudara-saudari yang terkasih Romo Bowo mewakili dari parogi gedangan akan menyampaikan sesuatu untuk kita dan untuk semua yang ikut Ekaristi secara live streaming Bapak Bapak Wiskup Romo Bruder Suster Ibu Bapak Saudari Saudara serta rekan muda semua yang diberkati Tuhan dimanapun berada selamat malam dan berkah dalam perkenankanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata mewakili kita semua yang berduka hari selasa 10 November yang lalu Romo Mariono menanggapi surat pastoral pilkada dari Romo Vikep Romo Sugiono di WA grup Kevikepan Semarang Beliau menulis Maturnuun Romo Vikep Rupanya itu menjadi WA terakhir sekurangnya yang bisa saya baca di WA grup dari beliau Berita duka hari ini kita terima Kamis 12 November pukul 9 55 Romo Romualdus Mariono S.Y. dipanggil menghadap Bapak di surga setelah beberapa hari mengalami sakit Romo Mar demikian beliau akra dipanggil oleh rekan imam dan umat meninggal di rumah sakit Elisabeth Semarang dalam usia 61 tahun berita ini sungguh mengejutkan kita semua khususnya kami rekan imam yang tinggal serumah Dewan Paroki dan umat Paroki di Santo Yusuf Gedangan Paroki Santo Yusuf Gedangan saya sendiri lebih banyak tinggal di gereja Santo Ignatius Loyola Banjar Dowo perkenankanlah saya mewakili umat khususnya umat Paroki Santo Yusuf Gedangan tempat terakhir beliau melayani dan juga komunitas pastoran Gedangan mengucapkan bila rasa sedalam dalamnya atas berpulangnya Romo Romualdus Marion SJ kepada seluruh keluarga Serikat Yesus Provinsi Indonesia Boskupan Agung Semarang dan seluruh gereja semesta Romo Mar terima kasih atas pengembalaan pelayanan persaudaraan kerjasama pekerjaan bersama dan kasih kebapakan yang tulus yang Romo berikan kepada kami berbagai kenangan terukir indah di hati kami para imam dan seluruh umat yang mengenal dan merasakan penggembalaan serta pelayanan Romo akhirnya Romo Romualdus Mariono Romo Mar Tugeng Tindak kamelah di surga doa dan cinta kami senantiasa menyertai Romo berkah dalam NAMB Terima Full of grace And blessed is the fruit of your Jesus Pray for us sinners selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati